Mau kemana bang? Mau ke dusun bang, mau kondisi air untuk mompah besok bang Iya lor, jadi ini Roni mau pamit ke dusun Dusun itu ladang kita lor, ladang jeruk Jadi besok rencana kan planning apa Ron? Mompah jeruk bang, pesticida jeruk bang Nyemprot pesticida mompah kok disini bilang atau nyemprot gitu lor Udah lancar-lancar, jarak sekitar setengah jam ya dari sing-sang ya Nanti kita ambil jalan dari sini ke dusun Kayak mana kalau udah malam kayak gini lor Tapi Begu pun takut sama dia, orang dia lebih opungnya par Begu Iya kan Roni? Ini bukan Roni, woy! Opung! Sini kau! Nah ini lor, ini Begu pun takut sama dia Karena wah dikasih asin Begunya Oke lah, semangat terus Ron Iya lah Udah, hati-hati Besok abang insya Allah kesana Kalau gak kesiangan ini baru mulai kerja ini Lanjut Ron, ada apa-apa kabarin? Iya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua Amin Nah malam hari ini lor Aku pengen sampaikan apa yang kurasakan Gak ada salahnya, tapi harus kuakui Melihat konten atau video tentang ukir, bayi ukir, gagang, ataupun ukiran apapun Kan sejujurnya sudah sering aku lihat lor di channel-channel lain Tapi aku juga gak tahu Mungkin karena Apa ya? Namanya dari hati ya lor ya Selan emosional ini lor Nah ini Sekarang alhamdulillah Jadi sedulur lagi Tambah lagi seduluran kita lor Atau Saudara kita Atau Persaudaran kita nambah lagi terus Ini namanya Bang Awing Ini abangku juga ini Ketempatan Aku kan udah pernah sampaikan keseduluran Aku Putra Banten Kelahiran Sumatera Utara Tapi buyutku dulu juga lama tinggal di Cianjur Dan kakang ini tinggalnya di Cianjur Salam hormatku buat kakang Awing Nah ini kakang Gara-gara kakang Awing lor Aku jadi keracunan Ngukir lor Walaupun ya ini ukiran kedua Aku niat ini Pertama Aku niat ini Aku kasih boras pati Kalau orang kita batak bilang Boras pati itu simbol dari batak Yaitu Cicak atau apa ya Binatang yang menempel itu Atau melata atau apa Jadi cicak itu Diperlambangkan di batak ini Suatu kehormatan Gitu lor Jadi ini aku Belum siap ini lor Ini masih Dasar-dasarnya dulu Nanti aku siapin Aku rapiin Ini dari kayu Kopi lor Nah selama ini kan Kayu kopi disini Dibuang untuk Dibakar untuk Penghangat malam Saat dingin seperti ini Nah kalau sekarang Kayu kopinya Aku gunakan Belajar coba Untuk buat gagang Golok Nah kalau belum rapi Dan sangat Beserat Aku mau Dimalumi Karena Baru tarap Belajar lor Itu pun Karena aku bilang tadi Ngeliat channel Bang Awing Disitu banyak Tutor Atau Hasil kerja Bang Awing Dalam seni Ukir Maaf ya lor Ada Suara Gonggongan Anjing Karena untuk jaga Di kandang Aku sekarang ini Lagi di kandang Safi lor Jadi Nggak salah lah Buat seduluranku juga Tonton juga Channel itu Karena channel yang Sangat mengedukasi Buat aku ya lor Karena banyak Video Tentang ukir Ya baru Video ini yang Channel ini yang Mengajak aku Kayak bahasa sini Belang Mak keracunan Keracunan Bang Awing Tapi Nggak ada salahnya Jika kita keracunan yang baik Artinya Menebar virus-virus Kebaikan Yaitu virus seni Dan budaya Karena ukir-mengukir Itu kan tradisi Lelur kita juga lor Baik ukir batu Payu Dan yang lainnya Tulang Atau tanduk Dan yang lainnya Ini aku baru tarap belajar lor Ini ukiran Keduaku Semoga Semakin Hari Semakin tambah Semakin rapi Gitu lor Nah ini rencana disini Nanti mau aku kasih Aku lebari lagi Mau aku kasih rambut Karena biasanya Di Di Tongkat Opung-opung kita Batak Ini kan ada Rambutnya Mirip-mirip Dayak gitu lor Atau mendau Tapi ini Ukiran wajah Wajah masih meletat-meletat Ini lor Belum rapi Masih Berserat Tapi aku coba Tadi ukiran Dua tingkat Berani Coba-coba Gitu lor Aku beranikan lah Untuk nyoba-nyoba Tapi belum begitu rapi lor Karena masih Perkenalan Mata ukirnya Gitu lor Karena nama kirinya Masih beda lor Tapi yaudahlah Namanya usaha lor Belajar Gak ada kata lain Gak ada Hal lain Selain belajar 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 Dan terus belajar Itu aja lor Jadi nanti Sama-sama sedulur Tengok pelan-pelannya lor Nanti abis itu Aku mau buat Gagang lagi Dan sarung lagi Untuk bilah ini Ini punya si Sujud Sujud Dia seneng Buat Bilah Gitu lor Dari Dari apa namanya Per-per bekas Itu dipukul Di gemblengnya sendiri Terus di Gerindanya sendiri Nah ini Niat dia Buat kan katanya Ya untuk koleksi Dia sendiri lor Gitu Jadi Ya yolah Aku gak ada beban Semakin Ada Pekerjaan kan Semakin Nambah Pengalaman Gitu lor Ya lor Mungkin Segini aja Tapi ini gagang ini Bukan untuk Untuk bilah ini Bukan lor Ini Niat Panjang-panjang 50 cm Di parang ini Kalau disini bilangnya parang Doakan lor Semoga Lancar terus Dan Terus berbuat Demi seni Dan budaya Demi tradisi Dan budaya Leluhur Nusantara Terus berbuat selamat menikmati 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 enggak ya enggak terawat lah maksudnya masih disimpan tapi enggak di belum biasa lagi mungkin panjang-panjang gini tapi ini kurang besar kata sujud gini ya gini lor kira-kira lor eh gini ya ini cocoknya kata sujud gila-bila panjang untuk polisi Mimas kalau kita di Jawa Barat Pamorwan yang panjang gitu loh kalau untuk gak apa sarung nanti kau ya Iya Bang ini lumayan kok bisa puluh lagi lor tetap semangat pantengi salam budaya jangan lupa share ke kawan-kawannya lor biar kita makin semangat belajar dan berbudaya di seluruh nari yang betapa itu di belakang pun yang betapa itu enggak biar nampak orang di sini nah itu lor pasang berdia deh dinginannya lor Alhamdulillah ketertarikanku dengan belajar ngukir ini setelah lihat channelnya Bang awing nanti aku tampil di channelnya situ lor jadi enggak salah lah kalau kita saling dukung terus seduran pun bisa lihat di channel itu itu banyak nanti tutor atau seni ukir baik dari ukir patung gagang golo sekalipun lebih banyak di pipa rokok dan Insyaallah nanti pipa rokok pesananku sampai kita review ulang atau unboxing kalau orang bilang ya lor ya karena sejujurnya itu aku mulai senang belajar itu sampai pesan alat ukir ini apa namanya tuner habur tuner itu telah lihat channelnya Bang awing jadi aku terima kasih kali buat Bang awing saya selalu buat kita semua Bang dan juga gini termasuk mbak ribu mbak ribu itu yang nyentrik cincin aja dia batu enggak mau yang standard normal punya yang abnormal ya sini cincin menunjukkan dulu nah dia batu ini dia enggak suka yang normal dia suka yang abnormal ini batu combong itu buka gitu biar emang tunjukkan jadi dikasih batu yang normal gini dia enggak akan mau ngomongnya yang sakral aduh aduh megang itu panas nih lor ini ada batu combong dia kayak kantong semar tapi ini combong ini lor nanti aku aku jump ya aduh kalau aku enggak salah ini namanya jenisnya combong kantong semar ya lor ya karena segitiganya ini judul ini dia bolong segitiga bukan bolong bulut bolong bulat ini mungkin kalau ada segeluran yang hobi dengan batu perbatuan atau mustika bisa dibantu juga lor biar mbak sujud makin paham manfaat kasih hat combong ngatong semar ini atau batu combong kalau aku ngerti nengoknya lor cocoknya isan ya kalau isan combong otaknya lor jadi bukan combong sombong kalau tidur jam 2 aja cuma pagi jam 5 habis subuh bisa ke ladang kita tapi kalau tidurnya habis subuh habis sholat subuh ya bangunnya biasanya udah senjak lanai lor senjak lanai lor masuk ke youtube bangu jadi masuk youtuber ah san marah mukamu nanti kecarian muka lagi lor nanti kita liput lagi lor kalau sempat nanti aku ngambil dadang jeruk juga ya lor karena besok program atau kelihatan nyemprot hama karena hama itu sulit kali diatasi cicik kalau kami bilang kalau di Jawa kalan buah ya Ron ya itu nyucuk udah lah gue boleh langsung jeruk itu kalau ngigit orang aja kayak isan sering ngigit cicit otaknya kena cicit enggak 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 bisa ngasih koron sama Norris dong Nah udah sedikit bulur tetap semangat salam budaya salam segala kembangan untuk kita semua apa apa kita jodohnya Horas atau apa satu dua tiga lah sini ini ada simbol ukir bataknya ya kan ya kan Terima kasih telah menonton!